Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya Semoga senantiasa sehat Kapanpun dan dimanapun Anda berada Masih bersama saya Putus Tiongro Dalam online training solar turbine Centor 40 kompresor package Dan kita sudah masuk ke sesi kedua Titik 6 Masih di package system Dan ini adalah bagian terakhir dari package system Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang air system Pneumatic system, gas fuel system, loop oil system, seal oil system Dan hari ini kita akan menyimak sekilas tentang kontrol system Baik, fungsi dari kontrol system adalah Yang pertama mengatur sekuens atau urutan operasi gas turbine package Kemudian yang kedua mengatur sistem proteksi operasi gas turbine package Dan yang terikat memberikan informasi tampilan Parameter dan status operasi gas turbine package Jadi operasinya tadi dari mulai startup Proses operasi normal hingga shutdownnya Baik, ini adalah perkembangan kontrol system Yang dimiliki oleh solar turbine Ketika perkembangan pertamanya Dulu masih menggunakan sistem relay Yaitu dari tahun 1960 Kemudian berkembang Solar mengembangkan sebuah kontrol system Yang mereka namai dengan turbotronik Dari turbotronik 1 tahun 85 Kemudian berkembang Turbotronik 2 Hingga saat ini yang ada di PHSS itu adalah turbotronik 4 Secara ringkas Diagram dari kontrol system itu bisa dijelaskan sebagai berikut Jadi di unitnya, di package-nya itu ada semacam sensing device Terdiri dari sensor-sensor Kemudian transmitter Dari sensing device itu mengirimkan signal Terkait dengan operasi turbin Kedalam satu modul di kontrol konsolnya Yang tadi kita sebutkan turbotronik itu Pertama masuk ke input modul Kemudian PLC Dari PLC ini semua datanya diolah Kemudian ditampilkan di HMI Juga ada apa namanya Kontrol apa ya Comment Tombol-tombol maksudnya Tombol-tombol yang bisa dioperasikan oleh operator Dan juga dari kontrol system ini Dihubungkan ke PC display Melalui layar komputer Di depan Meja kerja dari Rekan-rekan operator Kemudian dari pengolahan PLC tadi Itu Dikeluarkan lah semuatu comment Untuk mengendalikan si turbin tadi Dan dari perintah itu Diberikan ke kontrol device yang ada di unit Kontrol device itu seperti solenoid Fuel actuator Elektronik mechanical Kontrol valve dan sebagainya Dan ada satu kontrol modul lagi Yaitu backup relay system Dimana backup relay system ini Tidak melalui sistem PLC Dia menggunakan Satu kontrol sendiri Untuk melakukan Shutdown Vital shutdown Tanpa melalui Pemprosesan di PLC Baik Kita bahas Yang pertama kita bahas dulu Sensing device yang ada di unit Di lokal Ada Secara umum Sensing device atau sensor-sensor itu dibagi menjadi dua Yang pertama adalah analog Yang kedua adalah discrete Yang analog itu contohnya adalah magnetic pickup Untuk sensor kecepatan Ya tentu saja yang diukur adalah NGP dan NPT Kalau NGP itu dipasang di aksesori drive Kemudian NPT dipasang di PT housing adapter Sebelum copper coupling Yang kedua Adalah thermocouple Thermocouple ini untuk mengukur T5 Dimana Thermocouple merupakan sensor Temperatur Dengan range yang lebih tinggi Hingga 1200 Fahrenheit Sedangkan untuk pengukuran temperatur Dengan range yang lebih rendah Bisa menggunakan RTD Misalkan temperatur Oli Saksin temperatur Disas temperatur Itu juga bisa pakai RTD Kemudian Ada juga Vibration sensor Dimana Vibration sensor di Package ini Ada dua macam Yang pertama Vibration velocity sensor Itu untuk mengukur Vibrasi di Engine Ada di gas producer Di body Casing Kompresor Bisa dilihat secara kasat mata Disitu ada Sensor Vibrasi Velocity Kemudian yang kedua Ada di Power Turbin Tepatnya di PT Boring Hosing Kemudian untuk Proximity sensor Itu mengukur Displacement Atau pergerakan Shuff Relatif terhadap Acuan tertentu Dan semua Proximity sensor ini Dipasang di booster Kompresor Di bagian forward Ada dua Arah X dan Y Dan bagian Belakang Atau up Juga ada dua Arah X dan Y Kalau bapak-bapak Lihat di Channel Vibrasi Itu semuanya Totalnya Ada Berapa tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 Ada VT Vibration GP Vibration PT Vibration CFX CFY CAX CAY Ini maksudnya adalah Sensor Vibrasi ini Kemudian Ada Pressure Transmitter Temperature Transmitter Vibration Transmitter Yang meneruskan Dari sensor tersebut Ke Control Console nya Sedangkan Yang discrete Itu ada Pressure Switch Ada Temperature Switch Ada Level Switch Intinya Ya Sinyal yang dikirimkan Itu hanya 0 atau 1 Atau On sama Off Gitu aja Jadi sudah Apa ya Ketika Tertrigger Dia Aktif Atau Ketika gak Tertrigger Dia gak Aktif Gitu aja Selanjutnya Kita bahas Control Console Yang Controllernya Itu sendiri Secara umum Kemarin Sudah kita bahas Ada dua Ada yang Off-skate Atau Remote Berada di Control room Ada juga yang On-skate Berada Atau Lokal Berada di Package nya Itu sendiri Kalau di Lokal Misalnya Kalau di Bada Itu 70-70-80-90 Itu di Sorry Yang di Remote Yang di Control room Itu 70-70-80-90 Itu semuanya Di remote Kalau yang di Lokal Misalnya 70-50 70-30 70-40 Semuanya Di lokal Nah Secara umum Control panel Itu di Dalamnya Ada input Modul Untuk Menerima Data Dari Field Sensing Tadi Kemudian Ada PLC PLC Itu Gampang Komputernya Itu yang Mikir Itu yang Mengolah Data Tadi Menjadi Suatu Tampilan Atau Perintah Output Perintah Kemudian Ada HMI Dia Menampilkan Data Parameter Juga Sebagai Komunikasi Bagi Operator Untuk Memberikan Perintah Ke Package Melalui Tombol-tombol Yang ada Disitu Kemudian Ada Output Modul Untuk Meneraskan Pemerintah Dan Tadi Ada Backup Relay System Ada Backup Relay System Ini Fungsinya Sebagai Vital Shutdown Dimana Perintahnya Dilakukan Tanpa Melalui Proses Pengolahan Atau Komputasi Di PLC Misalnya Kalau Ada Fire Atau Kebakaran Kemudian PT Overspeed Atau Apabila Operator Menekan Emergency Spark Langsung Mati Tanpa Melalui Pengolahan Di PLC Baik Secara Umum Kontrol Konsol Yang ada Di PSS Itu Ada Dua Yang Pertama Itu Adalah Generasi Turbotronik Dua Dan Yang Kita Bahas Ada Bagian Tadi Itu Turbotronik Dua Ini Mostly Ada Di PHSS Ya Dan Oleh Tim Instrument Kontrol Kita Mas Juni Mas Faruk Itu Sudah Dikembangkan Dimana Turbotronik Dua Ini Dimodifikasi Pake Wonderware Makanya Ada Logonya Disini Dan Terhubung Ke Sistem RTCS Kita Kemudian Yang Kedua Adalah Turbotronik Empat Di Turbotronik Empat Ini Pun Ada Dua Macem Ada Dua Versi Yang Pertama Versi Yang Lebih Jadul Di Yang Keluaran 2003 Itu Itu Tampilannya Kurang Lebih Seperti Ini Background Nya Hijau Tua Mostly Ada Di Di Setiap Area Ada Dari Bada Nilam Sembera Semuanya Ada Kemudian Yang Terbaru Adalah Turbotronik Empat Yang New Version Adanya Cuma Di 7050 Saja Dan Ini Lebih Komplit Fitur Dan Tampilannya Lebih Komprehensif Lah Gitu Dan Tadi Juga Tersambung Ke PC Jadi Memudahkan Rekan-rekan Operator Untuk Melihat Atau Memonitor Parameter-parameter Operasi Dari Turbin Package Langsung Dari Kursi Kerja Mereka Meja Kerja Mereka Tapi Di Sini PC Desktop Ini Tidak Bisa Memberikan Inputan Perintah Ya Kalau Mau Naikkan Speed Atau Increase Speed Atau Suddon Semuanya Harus Dilakukan Melalui Kontrol Konsol Yang Tadi Ya Turbotronik Tadi Kemudian Yang Terakhir Adalah Control Device Jadi Tadi PLC Memberikan Perintah Ada Dua Macem Juga Analog Analog Itu Sinyalnya Dikirimkan Dalam Bentuk Arus 5 Umumnya 5-20 Amper Untuk Menggerakkan Aktuator Contohnya Ini Adalah Servo Aktuator Yang Di Fuel System Kemudian Ada Yang Juga Main Fuel Control Valve Tipe Elektronik Kemudian Ada Yang Aktuator Untuk Yard Valve Antisearch Valve Dan Sebagainya Sedangkan Untuk Apa Namanya Yang Discrete Itu Dikirimkan Oleh PLC Dalam Bentuk Arus 12 Volt DC Untuk Mengergize Solenoid Valves Pembahasan Untuk Sesi Kedua Titik 6 Dan Ini Merupakan Bagian Terakhir Dari Package System Saya Mohon Maaf Kalau Pembahasannya Tidak Terlalu Lengkap Untuk Modul Ini Karena Memang Bukan Kompetensi Saya Jadi Untuk Lebih Detail Nanti Bisa Didiskusikan Dengan Rekan Rekan Instrument Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Materi Ini Bermanfaat Jika Ada Kritik Saran Pertanyaan Koreksi Bisa Kirim Ke Email Saya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.